Intro Adalah prosedur pembuatan kompos dari limbah yang ada di sekitar kelompok tani Di desa Candirejo, Kedamatan Bungu-Bungu Ada pun bahan yang digunakan, yang pertama batang pisang, kulit kakao, kotoran hewan Dikat M4, efektif mikroorganisme Makarannya adalah 5 cc per 1 liter air Jadi air yang kita gunakan sebanyak 5 liter Berarti kita memiliki 25 cc EM4 Dalam proses pembuatan kompos kira-kira sebanyak 1 ton Kemudian yang kita siapkan adalah campuran antara EM4 dan air Airnya sebanyak 20 liter Kemudian EM4 sebanyak lebih kurang 100 cc Kemudian kita siramkan larutan air dengan M4 secara merata pada permukaan bahan-bahan kompos yang telah kita buat sambil diaduk Dikunakan untuk mempertahankan seluruh tanah secara fisik dan kimia Karena kandungan mikroorganisme yang ada di kompos ini cukup beraneka ragam sehingga seluruh tanah bisa terjaga Artinya kecukupan mikrobiologi dalam tanah akan terpenuhi Di samping itu karena penggunaan kompos ini cukup banyak Kita hanya menggunakan separuhnya 25 kg per pohon per tahun Selebihnya untuk kebutuhan nutrisi tanaman kakao Dari kelengkapan unsur haranya Kita penuhi dari pupuk kimia Biasanya kita gunakan pupuk NPK Ponska Dengan konsumsi 2x220 gram Artinya per 6 bulan diberikan dengan dosis 220 gram per pohon Ember merah Tidak ada Ember merah tujuannya untuk mengaduk bol Ketinggian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada